Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Uang Terima kasih 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 Baca Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin 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 Terima kasih 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 Masuknya ngiri Gak bisa masuk lurus Kenapa? Karena ruang tamunya sempit Masuk ke dalam Begitu sampai di belakang Ini seorang riki Yang dari dulunya Yang namanya orang tua Demi omat bu Saya bangga Saya memiliki seorang Yang namanya orang tua Seperti ibu saya Mama Luar biasa Buat pendidik Saya sangat luar biasa Saya dikumpul Kalau sholat Lepas sholat Dipumpul Belum rapi Belum waktu Belum waktunya Belum rapi Masih juga dipumpul Sampai saya pernah bilang Mama Mama ini ibu kandung Atau ibu kandung Kok tiap hari Kayaknya dikebuki Sampai mama bilang Mama gak pernah pukul riki Tapi yang mama pukul Adalah siapa Yang ada di riki Saya pernah bawa mama saya Anter Ki Anterin mama Kita cari rezeki Waktu itu kurang lebih Saya umur 7 8 tahun Sampai sekarang Saya masuk Saya dibawa Sama orang tua saya Ternyata Ibu saya Ngambil pisang Dua yang sama orang Dijuali Dilih Saya bilang Mama gak malu Eh ini rezeki Apa yang buat kita malu Sampai disaat itu Saya pengen banget susu Tapi mama gak punya uang Saya ngerengek Pengen susu Bentar Enggak Maunya sekarang Bentar Enggak Pokoknya sekarang Sampai senangis Ada satu orang Ini satu Satu pisang pun Belum laku Satu pisang goreng pun Belum laku Orang lewat Ini kenapa Anaknya Ini lagi Berita susu Dikasih uang Tolong berikan susu Sampai sekarang Saya gak tau Itu orang siapa Dan sampai akhirnya Allah berikan saya Satu ujian besar Di dalam hidup Dan saya cuman minta Minta kepada Allah Dan ini diajarkan oleh Guru-guru Ada satu doa Saya singkat cerita Kalau dari umur 7 tahun Sampai Corona kemarin Panjang Karena saya baru Berasa nikmat hidup Selepas Corona Apalagi kita Corona kemarin Maaf Semua sama Gak bisa keluar dari rumah Mau kemana Gak bisa Yang kerja di perhakal Yang punya usaha Bangkrut Apalagi model penceramah Kayak saya Semua jadwal Cancel Duit Tapi saya Saya jujur Saya yakin Karena saya punya Allah Saat itu Saat Corona Semua kita merasakan Masalah resep ibu Penurangan Bukan ditutup Pengurangan Bif Saya betul-betul Gak punya uang Tapi maaf Rezeki Allah Gak pernah tutup Betul Waktu saat Corona Makan sarapan Gerti Allah Masih makan Masih Yang masih makan Masih Sore masih nyemil Masih Malam masih makan Masih Karena malam masih nyemil Masih Mana yang ditutup Rezekinya Sama Allah Semuanya Masih Allah Buka Yang kita pikirin Kenapa Wawin Wawin Bahasnya bagus Kenapa Apa Wawin Wawin Masih 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 Jim 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 yang saat corona itu Allah berikan saya teguran luar biasa mobil ditarik isi saya lagi imat-imatnya ngerasain kehidupan enak kok mobil alamah tadu lo mobil ditarik isi kenapa udah gak mampu bayar saya gak mampu bayar tapi saya yakin saya punya Allah begitu saya datang satu salawat Nabi S.A.W malam Jum'at saya punya guru waktu itu memperbolehkan saya pulang jam 8 malam biasanya saya gak pernah boleh jam 8 malam jam 3, jam 4 baru boleh pulang jam 8 malam saya ingin sama guru saya boleh pulang syukur sama Allah Alhamdulillah ini ada cara dimana ya saya tanya sama teman tapi dimana guru salat dekat rumah karena saya dewan guru majlis Rasulullah yang ada di Kabupaten Kuningan waktu itu saya diizinkan untuk melewati perbatasan yang ditutup saya diizinkan mau kemana aja boleh diizinkan karena alasan karena saya dikasih satu jawab dikasih satu urusan untuk menenangkan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan saya boleh keliling kemana-mana saya datang ke musalah itu saya bilang inilah keutamaan kalau orang sudah bersyukur sanggaran kepada Allah Allah kasih Tuhan saya datang ke musalah itu salah satunya ada anak umur 25 tahun waktu itu ini anak umur 25 tahun ini anak seorang miliarder 25 tahun baru kerja 6 tahun dari umur 19 tahun kerja 6 tahun jadi seorang miliarder saya bilang saya tanya kerjanya apa? jualan masker cuma jualan masker jadi miliarder saya bilang lagi dan masuk akal tapi rezeki pernah bentukkan saya bilang di musalah itu selesai saya bagi tausia 20 menit saya bilang ayo dong main ke rumah jangan ambil ilmu keburan tau ilmu keburan maunya didatengin kedatengin gak mau kuburan kan begitu maunya disiarahi lagi dia gak pernah mau dateng ini juga sih kalau dia dateng buka pintu lagi kuburan saya bilang jangan ambil ilmu keburan maunya didatengi ngedatengi gak mau baik kita mau silatur rapi kapan? hari Sabtu wapi itu kejadian malam minggu baik saya mau tanya mau ngopi apa? mau ngopi kita ngete-ngete apa mau makan? ngopi-ngopi aja alhamdulillah duit di kantong cuma 400 ribu saya bilang baik alhamdulillah kalau gitu 400 ribu dibeli kopi beli gorengan kanyanyang pulang kok ada bertahap itu betul gak? subhanallah saya keluar jangan ditelepon lagi bip gak jadi ngopi terus ngapain makan siap kan pusik saya 400 ribu makan siap saya bilang ya Allah mudah-mudah nih 400 bisa jadi makanan berkah yang bisa menghidupin orang saya niat mau ngasih makan orang saya bilang saya bilang kayak gitu Allah kasih itu reseg luar biasa 400 ribu dari kemis saya jaga sampai ketemu sana bayang gak 400 ribu dijagain istri mau makan ini satu aja saya bilang gitu saya bilang gitu eh istri saya ngomongin saya 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 gimana gak saya orang mau dunia ya bosan yang makan Yang teror mulu sama dia Saya bilang, gak apa-apa Bukan keluarnya juga jadi ayam ikan Alhamdulillah Semua berjalan lancar Ketemulah hari Sabtu Begitu Sabtu, beli langit Gurali goreng Beli sok Tamu datang fikir saya yang saya kasih Makan 4 atau 5 orang Ternyata dia bawa 12 orang Ibu kebayang 400 ribu ngasih makan Orang 12 orang kan gak masuk akal Saya pribadi Gak ketelan saya makan Nyendok nasi saya gak mau, biar mereka pada makan Ya Allah tolong Nasinya tambahin lagi Saya suruh Allah yang nambahin Saya udah gak ikut campur Tapi ini janji Allah Allah kasih rezeki gak bakal di duga-duga Dari mana aja Allah kasih Dia pada makan sampai pada nambah Saya yang deg-duga Ya Allah kemana nambah lagi Saat disini orang Begitu selesai Saya yang namanya Gurali Habib gak makan Udah tadi saya nulat Padahal belum? Saya ngeliat aja udah kenyang Misalnya Begitu selesai Ngopi di depan Bikinin kopi Bikinin teh Ngobrol Dia tegur saya Habib Habib waktu itu Kalau gak salah punya mobil Alphard Luarnya hitam Luka lama Di korek Sakit lo hati lo Saya bilang Kau tau? Iya Saya kan waktu itu pernah liat Habib Pakut mobil Alphard Itu kemana Habib? Ditarik ke leasing Saya bilang Kenapa? Menjungulang Saya gak banyak Terus dia bilang Emang Habib mau ganti apa? Saya bilang Eh orang kalau ditarik ke leasing Bukan mau ganti Dia tanya mau ganti apa? Saya bilang Saya kalau ditarik ke leasing itu Berarti orang gak punya duit Emosi saya Emosi saya Enggak-enggak Habib kalau ada Ganti mau ganti apa? Saya sih pengennya ganti Fortuner yang lama-lama 2010, 2011, 2012 Kamu apa? Ya Habib Besok aja kita makan di rumah Saya Makan saya Singkat cerita Makan di rumah Datanglah mobil Fortuner Dan kalau gue lalu Kok lu yang Alhamdulillah Emang lu tahu Untuk mobil siapa orang Gue kan Alhamdulillah Tak dulu Gampanin Ternyata wanita-wanita disini Merasa kebaiknya lebih Saat dia Saat dia Datang Ternyata Temannya Teman dari si Saya punya kawan ini Habib Di mobil begini Bagus Bagus Emang di sini Dari mana Orang ada masih 400 juta Saya pilih Orang gak punya duit Ternyata Allahumma Coba Habib Habib Cek dulu Lihat Lihat Saya lihat Bagus Itu mobil jalan lagi Ini mobil pergi Ya harapan Hamba Makanya jangan Alhamdulillah dulu Kan ibu belum tahu Ceritanya Rasa gak baik Boleh Tapi kalau harapan Hamba Kan Begitu dia selesai Gak Berapa lama Sumpir saya Ternyata ikut Begitu dia keluar Sumpir saya keluar Pengop matanya Kenapa Ini orang kenapa Ini PKP STNK DPRK Dan mau pulisi mobil Saya bilang Saya gak beli Saya gak punya uang Saya bilang Mungkin Saya sebut anjalah Namanya Karena ini orang baik Mudah-mudahan Biar tahu John Namanya Jono John John Lo yang beli Terima Kalau lo mau mijemin Gak apa-apa Saya ambil kunci sama SMK BPK beli yang pegang Kunci serap beli yang pegang Saya bilang Dia bilang apa Gak usah Pengang aja Itu yang dia buat hari Kalau begitu Alhamdulillah kan Enak Selain Bapak-bapak Alhamdulillah Kalau udah jelas-jelas Gitu dikasih Alhamdulillah Kita nangis Dari Cerebon Sampai Kuningan Nangis Saya bilang sama mama Allah Allah berikan Kita rezeki ini Gak di nunggu-nunggu Betul Ternyata apa Mama doa Ternyata Doa mama Doa orang tua Mengatakan Tenang ajaki Jangan khawatir Mobil ditarik lisi Gak apa-apa Allah mau ganti Rezeki yang lebih gede Doa orang tua Berhati cepat Dikabulin Tiga minggu Setelah mobil Saya ditarik lisi Allah ganti Mobil Jadi rezeki itu Pernah ketuk Allah janjinya pasti Saya tanya sama ibu Tadi Allah punya janji Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Salawat sama-sama Alhamdulillah Salawat uswai Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 Kita minta kembali suara sahil untuk sama-sama melantuk kami Dekat ke sini Kayaknya disini alamat anak adalah pahlawan Bapak, 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 bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Amin 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 Terima kasih telah menonton Amin Amin Terima kasih telah menonton Amin 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 Saat kami kemahir kemudian Antara hidup dan mati Ibu tak kami memperjuangkan kasih lahir ke dalam hidup Jika Ibu tak kami harus memilih dirinya yang akan kembali kepadamu Atau kami yang harus mati Maka Ibu tak kami pasti akan mengatakan Ya Allah, ambil jawabku, jangan kau ambil jawabanku Wahai Rabbi Tidak jalan kami bercaji, menghila, memaki Ibu tak kami Kami tidak akan mengatakan Ibu tak kami Makan kami mengatakan Ibu tak kami adalah budak bagi kami Makan kami Makan kami Aku ini dosa kalian Ya Allah Bagi kebohonan tua kami yang penatian Makan kubur dan kaya Ya Allah Jadikan kubur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dengan perkubur yang kami di dalam sepada ini Jangan kau biarkan mereka di dalam kegelapannya Kirimkan malaikatmu untuk menempatinya sampai datang Ya Allah Ya Allah Dengan acara yang pernah kami lakukan di siang hari ini Jangan kau biarkan mereka di dalam kesendirian Kirimkan malaikatmu untuk menempatinya sampai datang Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Jadikan kami Anak yang salah Yang dapatkan bahawa Benua orang tua kami Dizatikan dalam syuruh kamu Memperkenalkan kepada si ini Dengan kau jadikan kami Anak yang nurhaka Yang dapat melemparkan Benua orang tua kami Ini ke dalam keracanya Wahai Rabbi Bukan kesenangan semak darah kami Masukkan alam syuruh Bukan kesenangan semak darah kami Masukkan alam syuruh Menaikan kanan dan nama yang berlaku Dan nama Masukkan kami ke dalam syuruh Dan bersama sendiri Wahai Rabbi Isinkan mata yang penuh dengan dosa ini Untuk menganggap segini Alhamdulillah Jangan kau haramkan mata ini Untuk menganggap segini Isinkan tangan kami yang penuh dengan dosa ini Untuk menganggap segini Alhamdulillah Untuk mencium Bahkan dosa ini Alhamdulillah Untuk meminum daripada Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah G forest Amin Amin Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.